Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, rahayu Salam perjuangan, merdeka dalam sebuah program kesehatan mental yang hadir di aplikasi media Pintar Perjuangan MPP Kali ini saya ingin menyampaikan materi kesehatan mental terkait Memaafkan, memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri sesungguhnya adalah aspek penting dalam proses penyembuhan luka dalam diri Barangkali memaafkan hanya diajarkan dalam konteks agama dan tradisi Ternyata pada masa sekarang hal tersebut terbukti melalui banyak penelitian adalah hal penting yang bisa menunjang kesehatan mental dalam diri Banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sejak masih kecil hingga sekarang Sebagai orang dewasa yang telah mencapai banyak hal dalam karir maupun pernikahan yang mungkin memberikan jejak-jejak kesedihan Bisa jadi kesedihan itu adalah dari masa lalu Ketika orang tua yang terlalu keras dalam memberikan pengasuhan Saat kita masih kecil, mungkin pasangan hidup yang berselingkuh Kekecewaan dan masih banyak lagi Semua hal negatif yang ada tidak pernah akan terlupa Karena dalam keyakinan psikologi Semua peristiwa dalam kehidupan manusia akan terekam dan menjadi bagian dari kehidupan individu itu Hanya saja penempatan rekamannya yang kemudian bisa di posisi alam sadar atau alam bawah sadar Wujud dari rekaman segala peristiwa tanpa disadari Atau disadari dapat tampil dalam perilaku Mulai dari perasaan tidak yakin setiap mengambil keputusan sehingga harus berulang kali mempertimbangkan dalam jangka waktu lama Perasaan minder dan takut Setiap kali bertemu atasan dengan perawakan tertentu Karena mirip dengan almarhum bapak yang dulu mungkin sangat keras Atau kita akhir-akhir ini menjadi sangat keras dalam menghukum anak kita Karena merasa kecewa Akibat sang anak tersebut Anak angkat yang mungkin kita sangat sayangi Ternyata diketahui menulis kekecewaan hati Sebagai anak angkat di media sosialnya Atau kita tidak lagi bisa mempercayai pasangan Karena ternyata memergoki pasangan kita berselingkuh Dengan sahabat sendiri Dan mungkin banyak hal lain dalam perilaku kita Kesemua adalah hal berat Yang dapat ditafsirkan Sebagai ujian hidup darinya bagi kita Yang tumbuh dalam nilai-nilai religius Peranan kita di muka bumi Dapat dimaknai dalam berbagai hal Misalnya sebagai individu yang perlu mengembangkan diri Untuk bisa mengoptimalkan segala potensi baik yang dimiliki Atau sebagai individu pengemban peran baik untuk makhluk lain Atau orang tua yang dititipkan anak-anak agar bisa tumbuh dan berkembang baik Atau hal lain yang masing-masing orang mungkin memilikinya secara berbeda Dan agar peranan baik kita di dunia ini Dapat berjalan dengan lancar Atau bisa semakin baik Hambatan yang ada dalam diri kita Akibat rekaman peristiwa Peristiwa tidak mengenakan dalam kehidupan itu Perlu kita tata kembali Dengan lebih positif Langkah pertama Tumbuhkan Keyakinan diri akan keimanan Dan hubungan pada Tuhan yang maesah Peningkatan ketaatan pada ritualitas keagaman yang diakini Peningkatan kesabaran Dan peningkatan pemahaman yang baik pada ajaran agama Sehingga Kelak akan lebih mudah untuk bisa memaafkan Orang-orang yang meyakiti Anda dengan segala latar belakang peristiwa Bila tidak meningkatkan sisi spiritualitas dan religiusitas ini Rasanya sedikit sulit Untuk bisa dengan mudah melakukan memaafan Karena aspek spiritual yang dimiliki Anda Membantu menyiapkan diri Untuk memaafkan Dan memasrahkan semua masalah Pada Tuhan yang maesah Kedua Sampaikan kepada diri kita Bahwa Anda Saya Memaafkan si X Atas perbuatannya Yang telah menyakiti dan membuat Anda Saya Menjadi down Tidak berdaya Dan terhinahkan di masa lalu Sampaikan ini Seusai doa yang Anda panjatkan Atau Sebelum Anda terlelap di malam hari Ketiga Sampaikan Kata-kata afirmasi positif Pada diri sendiri Betapa Anda mencintai Dan menyayangi diri Anda sendiri Semakin baik apabila Anda juga Menyatakan maaf kepada diri Anda Atas hal Yang selama ini telah memberatkan diri Mulai dari negatif diri Anda Padahal Ia Anda Adalah teman yang selalu menyertai Dalam setiap langkah Dan hembusan nafas Mulai sekarang Dan seterusnya Anda harus berjanji mencintai diri Dan akan memperlakukan diri dengan baik Katakan itu sambil tersenyum Dalam hari baik Dan bulan baik ini Tidak ada salahnya untuk kita Mengingatkan kualitas diri kita Dalam peran sebagai orang tua Individu Rekan kerja Wira usahawan Guru Dosen Mahasiswa Maupun bagian dari masyarakat bangsa ini Memaafkan orang-orang yang dulu pernah memberi kita Rekaman kesedihan Kemarahan Kediungan Dan perasaan terhina Serta memaafkan diri sendiri Yang mungkin tidaklah sempurna Seperti yang diharapkan Adalah hal yang patut untuk Anda cuma Memaafkan terbukti merupakan Salah satu mekanisme yang bisa memutuskan Siklus balas dendam yang merugikan secara emosi Memaafkan Adalah konsep yang diartikulasikan dalam banyak agama Selama ribuan tahun Memaafkan juga memberi keharmonisan Pada hubungan sosial Dan merupakan ekspresi Cinta tanpa syarat Orang yang memberikan maafnya Dilaporkan Memiliki level kecemasan Depresi Dan rasa permusuhan yang rendah Mohon maaf lah ya tempatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton